Dengan bersumpah menggunakan Al-Quran, Ilhan Umar resmi menjadi muslimah pertama yang menjadi anggota DPRD negara bagian Minnesota. Ilhan Umar bersama 200 orang lainnya, diambil sumpahnya untuk memegang amanah rakyat di wilayah masing-masing sebagai anggota DPRD maupun senat di tingkat negara bagian Minnesota. Kemenangan ini menjadi titik terang di tengah muramnya berita terkait meningkatnya sentimen anti-muslim di Amerika. Ilhan Umar terpilih bukan hanya berkat dukungan diaspora Somalia di Minnesota, namun juga dengan merangkul suara di luar komunitasnya. Kemenangan imigran Somalia ini menjadi inspirasi bagi warga bahkan di luar Amerika. Di tengah meningkatnya sentimen Sarah Pasca kemenangan Donald Trump, komunitas muslim Minnesota bersyukur memiliki wakil rakyat seperti Ilhan Umar. Inilah tantangan bagi Ilhan Umar, bagaimana ia dapat memenuhi harapan sebagai sosok yang mampu mendobrak sejarah. Demikian laporan tim VON.